Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia Jainudin Amali bersama Wakil Ketua Umum PSSI Iwan Budianto serta pelaksana tugas Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi melakukan inspeksi ke lapangan Stadion Sijalak Harupat, Soreang, Bandung, Jawa Barat. Pemantauan kesiapan dari stadion yang akan digunakan sebagai penue utama untuk kelas terbandung ini dimulai dari tribun VVIP, media, dan lapangan pertandingan. Menpora bersama Wakil Ketua Umum PSSI didampingi Kementerian PUPR membahas lebih lanjut tentang pemeliharaan rumput, penggunaan lampu di stadion, serta melihat fasilitas pendukung, utamanya ruang ganti pemain. Menurut Wakil Ketua Umum PSSI Iwan Budianto, jika berbicara tentang presentasi persiapan Piala Dunia tahun depan sudah berapa persen, berarti menyangkut kesiapan prasarana secara fisik yang bisa mengukur itu dari Kementerian PUPR. Khusus kelas terbandung, ada satu penue utama dan empat lapangan latihan. Tiga lapangan latihan di bawah pengelolaan Kementerian PUPR, satu lapangan dan penue utama oleh pemerintah Kabupaten Bandung melalui Bapak Bupati. PUPR, dua jantai, lima, empat. Nah, kami di sini di PSSI hanya sebagian dan tinggal sebagian saja, kami lebih kepada rekuirkan apa yang diminta oleh piwa itu yang kami mintakan kepada pemerintah daerah dan pemerintah. Direncanakan sesuai apa yang dilakukan pada saat PSSI melakukan bidding di tahun lalu. Namun, apakah itu nanti akan dilaksanakan dengan penonton atau tanpa penonton atau dengan penonton tapi ada pembatasan jumlah yang bisa dimaksud dan sebagainya itu nanti perlu dibutuskan oleh pemerintah di video bulan depan. Sedangkan menurut Menfuara Jainuddin Amali mengatakan, Terima kasih atas kerjasama dan komunikasi yang baik, semoga apa yang dilakukan ini akan menjadi tambahan semangat bagi seluruh stakeholder olahraga dimanapun berada. Bukan hanya urusan sepak bola, tapi sarana dan prasarana olahraga pun kita berkoordinasi dengan Kementerian PUPR. Saya ingin instruksi Bapak Presiden, Bapak Presiden 2019 yang lalu supaya stasi sepak bola ini makin bagus, makin maju, maka jadat-jadat sepak bola kita. Dan pada saat SIRJ bisa lalu, teman-teman sudah tahu bahwa jadat-jadat menjadi salah satu-satunya tempat ya. dan pekemar sempat bola di Padung. Kita sudah dikenal, akan jadi sartai pemerintah pusat untuk juga sempat bola di Jawa Barat pada bumi ada di Padung, untuk Kabupaten Padung, Kota, Parang, sempat ini. Itu ya, menjadi konsen kami. Kita ini niat semua bertemu untuk bersama-sama, baru sore hari, dan ketemunya jadi, Menyangkut aktivitas pembangunan lapangan, kalau lapangan dan prasarana tersedia, kegiatan olahraga di tanah air akan semakin semarak. Dari Soreang, Kabupaten Bandung, Hendi Supriyadi, Hadas TV melaporkan.